Baru saja selesai pemungutan suara dan juga kemudian ada quick count dan setelah itu Prabowo dipanggil Nah gue tuh suka banget tonton bocor halusnya tempo ini jujur ini gue gak digomongin sama siapa-siapa karena gue baru nontonnya kemarin yang paling baru Disitu gue tau ini bohong atau ini salah jadi gak ada itu cerita Jadi kalau kayak begitu artinya apa yang beredar disini semuanya bisa aja semuanya juga hoax dan sebagainya bisa diacak-acak Iya dong jadi jangankan netizen jurnalisme istilahnya bahkan jurnalis yang profesional pun bisa salah Terus kemudian kita yang dianggap menyebarkan hoax itu kalau saran saya sih sebelum menyebarkan hoax itu baiknya riset dulu ya kan Biar gak kelihatan amatir gitu Atau baca media lah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton Abah online dimanapun berada Beberapa waktu belakangan ini ada yang menarik ya di dunia perpolitikan Dimana ada sedikit persetruan antara jurnalis tempo yang terkumpul dalam proyek yang bernama bocor halus Dengan seorang seleb ya ini Deddy Corbuzier Nah disini ceritanya beberapa hari yang lalu Tempo di channel Youtubenya ini memberikan Keterangan bahwa Prabowo sempat bertemu dengan Jokowi ya Bagaimana videonya Mari kita lihat videonya ini Nah sebetulnya jembatan Jokowi terhadap Suryapalo ini kan backgroundnya dari tanggal 14 malam ketika pencoblosan ya Jokowi mengundanglah Prabowo, Gibran, kemudian ada satu lagi Pratikno gitu ya Yang saat itu juga setelah acara di Istora ya Karena kan mereka melakukan selebrasi kan di Istora gitu Itu pertemuan kedua hari itu kan Hari itu pertemuan kedua dengan Prabowo Karena yang paginya, sorry setelah penghitungan suara mulai week count itu kan Prabowo ketemu juga dengan Jokowi kan Betul, Jokowi memanggil Prabowo ya sore hari Nah malamnya setelah hajatan di Istora kemudian Jokowi memanggil untuk yang kedua kali ya Oke, waktu itu adalah baru saja selesai pemungutan suara dan juga kemudian ada quick count Dan setelah itu Prabowo dipanggil dan informasi yang gue dapetin adalah bahwa Prabowo ini diminta untuk mengamankan Mengamankan sampai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional ya Nah kenapa kemudian harus diamankan dari awal? Kenapa mereka tidak larut dalam kemenangan dulu ya? Tapi kok mengamankan? Karena ada kekhawatiran Pram Nah ini kan suara 01 dan 03 ini secara parlemen kan mendominasi ya Lebih dari 50% kan PKB, P3, PDIP, NASDEM dan PKS begitu kan Dengan nyebrangnya satu partai saja, hak angket itu tidak akan bisa running dengan mulus gitu ya Dan mesenya atau pesannya Jokowi kepada Prabowo, kepada Gibran waktu itu adalah Mencoba untuk membuka komunikasi dengan partai-partai politik juga dengan tokoh-tokoh kunci Nah itulah video awal dari Tempo ya Dimana beliau merangkan bahwa ada pertemuan itu Nah yang menariknya disini beberapa hari kemudian Saya menonton podcastnya Deddy Corbuzier Yang pada saat itu tabunya adalah M. Kodari ya Seorang konsultan politik yang juga jagonya survei dia Nah disini ada ucapan dari Deddy Corbuzier Bahwa Tempo ini bisa jadi menyebarkan hoax gitu Nah bagaimana lengkapnya? Mari kita lihat potongan videonya berikut ini Nah gue tuh kan selalu nontonin podcast-podcast ya Banyak banget lah podcast semua gue tontonin Salah satunya yang menarik tuh begini Nah ini mohon maaf ya, mohon maaf saya gak bermasuk untuk ngomongin Tapi ini karena saya mengalami sendiri Jadi salah satunya gue tonton tuh podcast dulu Bocor halusnya Tempo Karena kan gue pengen tau juga Iya betul, betul Berbagai perspektif Berbagai perspektif Nah gue tuh suka banget tonton bocor halusnya Tempo Ini jujur, ini gue gak digomongin sama siapa-siapa Karena gue baru nontonnya kemarin Yang paling baru Dan selama ini gue pikir nih Jago banget ya bisa dapetin bocoran-bocoran begini dari mana Sampai kemarin pak Sampai kemarin Jadi ada yang cewek tuh ngomong bahwa Pak Prabowo itu dipanggil Pak Jokowi Dua kali pada saat yang pemilu nusul Sebelum dia ke Kertanegara Dan setelah dia dari Istora Dipanggil lagi Ngomongin begini-begini-begini Disitu gue tau ini bohong Atau ini salah Karena dari Istora Itu Pak Prabowo itu Kembali ke Kempat Oh lu tau persis ya Ada gue Sampai tidur Betul Jadi gak ada itu cerita Betul Jadi kalau kayak begitu Artinya apa yang beredar disini semuanya Bisa aja semuanya juga hoax dan sebagainya Bisa diacak-acak dong Iya dong Jadi jangankan netizen jurnalisme istilahnya Bahkan jurnalis yang profesional pun bisa salah Karena kan tidak semua peristiwa itu dia mengalami sendiri Dia kan bertanya Menginvestigasi Nah kalau misalnya narasumber yang dia hubungi ternyata Bohong atau ngaram kan salah Jadi salah Iya Yang kedua kan gini Media juga itu punya perspektifnya sendiri Tentang berbagai macam persoalan Jadi media itu gak pernah Dengan tanda kutip betul-betul dengan kepala kosong gitu Sehingga sebetulnya apa yang dia tulis Itu seringkali Ya menggambarkan apa yang dia imajinasikan Nah dari keterangan tadi bisa dikatakan Kalau M. Kodari dengan Dedy Corbuzier ini Membuat kesepakatan ya Bahwa siapapun bisa Menyebarkan hoax Atau berita bohong Atau berita yang salah Termasuk juga Koran Tempo gitu loh Seperti yang kita tahu sendiri M. Kodari mengatakan bahwa Masing-masing itu punya perspektifnya sendiri gitu Dan yang memang seperti kita tahu Tempo ini memang Ya Mereka dikenal memang Sebagai jurnalis yang memang tidak kenal takut Dan Tempo ini bukan berdiri Setahun dua tahun belakang ini Memang dari dulu gitu Dan dia memang tidak mengelar rasa takut Dan Sampai sekarang pun belum terbukti Beritanya itu bohong gitu loh Nah jadi agak mengejutkan Kalau tiba-tiba memang M. Kodari dan Dedy Corbuzier ini Mengatakan hal tersebut Yang menariknya disini adalah Kalau dia mengatakan Kalau memang Tempo ini Sepertinya memihak ke salah satu Ya mereka pun sudah tentu memihak gitu M. Kodari dan Dedy Corbuzier ini kan Seperti kita tahu Mereka ini memihak ke para Prabowo gitu Dan tidak bercerbukti lagi Ada apalagi memang M. Kodari ini Sebagai salah satu pencetus tiga periode ya Yang dimana bisa dibilang Beliau ini salah satu tokoh Yang ingin merusak undang-undang Dimana memang tidak bisa Ada seorang presiden itu yang Menjabat sampai dengan tiga kali gitu Nah yang menariknya disini hari ini Hari ini tanggal 2 Maret Saya menonton Tempo Bocor Alus lagi Memang Bocor Alus ini salah satu Acara yang tidak pernah saya lewatkan Yang menarik sekali disini Nah disini ternyata dia juga mendengar Kalau memang Tempo ini Disenggol gitu Oleh podcastnya Dedy Corbuzier Nah Statementnya cukup menarik Dan sangat kritis gitu loh Bagaimana Apa yang mereka bicarakan Mari kita lihat videonya berikut ini Main apa kita Tunggu dulu Ada yang rame-rame nih Ada yang rame-rame Ini yang lagi rame Iya Apa Wan Yang rame-rame Ini di podcast sebelah Ini kan lagi rame Tempo dianggap BAP dianggap menyebarkan hoax Terkait dengan pertemuan Antara Prabowo ya Dengan Jokowi Nah gimana penjelasannya Teman-teman dari BAP ini Ini harus banget dilanggapin ya Asalnya perlu karena untuk Menjelaskan ke publik Tapi kita gak mau Podcast War ya Tapi kita menjelaskan fakta ya Oke pertama Gue males sebenarnya Untuk menanggapin yang semacam itu ya Kenapa Karena gak setara Gak se-level lah Antara kita dengan podcast yang Sebelah sana Kenapa Satu Podcast kita kan podcast jurnalistik Informasi yang kita sampaikan Itu pada pemirsa Itu sudah terverifikasi semua Dan juga ada Permintaan tanggapan Ada konfirmasi Dari pihak yang kemudian kita Sebut Yang kedua Podcast ini kan Podcast yang independen ya Kita Tidak Menerima orang Terus kemudian Mendapatkan sesuatu Gitu ya Dari situ gitu Ini murni Podcast jurnalistik Jadi Itulah kenapa kemudian Menjadi tidak setara Tapi Tapi kalau kemudian Memang harus ditanggapi ya Pertama Informasi yang menyebutkan Bahwa Prabowo Bertemu dengan Jokowi Malam hari ya Sesudah Acara di Istora Itu kan juga berasal Dari orang-orang yang Diceritain langsung oleh Prabowo Ya kan Dan ada di Kertanegara juga Dan ada di Kertanegara juga Kalau kemudian ada yang Mengaku disitu Melihat Apa Prabowo gitu ya Dan tidak ada Pertemuan di Istana Mungkin orang itu Tidak cukup penting Untuk diajakin Ngomong gitu ya Faktanya gini aja lah ya Pram ya Mungkin editor bisa Menyertakan link gitu ya Ya Pernyataan Jokowi ya Itu Itu yang kedua Yang paling penting Bahwa Jokowi sendiri Sudah ngomong Bahwa dia ketemu Dengan Prabowo Dan Gibran Berempat 14 malam ya Tanggal 14 malam Terus kalau kemudian Yang satu itu Menyebutkan Bahwa Apa namanya Tidak ada pertemuan Berarti dia Membantah Homongan presiden dong Membantah Homongan kita Sebenernya Jadi sebetulnya Itu sudah clear ya Informasi itu Sangat clear Dan informasi ini kan Bukan datang dari Orang sembarangan ya Kita sebagai Jurnalis Tempo Terlatih untuk Memverifikasi ya Informasi yang kita dapat Dan skeptis Terhadap Informasi-informasi Yang kita dapat Dan harus Kita dengar Dari orang-orang Yang benar-benar ada Di situ Iya Sumbernya juga asas Orang-orang yang ada di situ Orang-orang yang menempel Dengan Prabowo Orang-orang yang menempel Dengan Ibran Ya kan Kalau toh Narasumber ini Kemudian Anonim gitu ya Tidak ingin disebutkan Apa identitasnya Ya itu karena Bentuk kita melindungi ya Teramanan Narasumber Begitu Karena Narasumber sendiri kan Merasa rentan ya Ketika disebutkan namanya Kemudian Entah apa yang terjadi Di depan Begitu kan Intinya informasi itu Tidak berdiri tunggal Jadi kami Kami benar-benar Menverifikasi Setiap informasi Yang diperoleh Dari Narasumber Dan kami pun juga Apa Menganut Skeptisme ya Terkait dengan Informasi itu Jadi ya Ketika kita mendapatkan Informasi dari Satu Narasumber Kita konfirmasi Ke Narasumber Yang lain Yang juga Mengetahui Peristiwa itu Kira-kira Seperti itu ya Dan yang paling pantang Bagi wartawan Itu kan berbicara Dongeng Atau bohong ya Berbicara kebohongan Bahkan yang kita buat sendiri Pantang bagi wartawan Dan itu gampang banget Kortawannya Jadi sebenarnya kan Sudah terlihat ya Siapa yang menyebarkan hoax Sesungguhnya kan Jokowi-nya sudah ngomong gitu Sudah ada di media mana-mana Bukan cuma di Tempo.co Terus kemudian Kita yang dianggap Menyebarkan hoax itu Kalau saran saya sih Sebelum menyebarkan hoax itu Baiknya riset dulu Biar nggak kelihatan amatir Atau baca media lah ya Ada juga pengamat yang ngomong itu Itu gimana ya? Ya sekarang kan kita tahu ya Ini pengamat yang dari dulu Mendukung Tiga periode Jokowi Ini kan jelas Mendukung pelanggaran konstitusi Dan Apa namanya Kalau kita Kita juga sudah tahu sebenarnya Bagaimana sih Tiga periode ini digerakkan Ada upaya-upaya Dan ada juga Aliran dana sebenarnya Betul Duitnya dari mana pun Kita tahu Salah satunya dari tambang Ya Ya Itulah tadi Tanggapan dari Tempo ya Yang Saya pikir itu Tanggapannya sangat menohok ya Disini ada beberapa Poin penting Yang dia katakan Menyangkut tentang Deddy Korbuzar Dimana Dia mengatakan Ya berarti Deddy Korbuzar itu Tidak tahu apa-apa Tentang Prabowo Kalau memang dia bilang Prabowo itu Di rumah Sampai dengan dia tidur Nah posisinya Deddy Korbuzar sendiri Lagi ada dimana Yang namanya Orang penting itu kan Tidak selalu Harus terlihat Kadang-kadang rumahnya Prabowo itu kan Besar Atau dimana itu Kejadiannya Dan tidak mungkin Deddy Korbuzar selalu ada Disitu Dan disini juga Tempo juga Menyebutkan bahwa Berarti Deddy Korbuzar ini Bukan orang penting Bagi Prabowo Buktinya Dia sendiri Masa tidak tahu Kalau ada pertemuan Dengan Jokowi Di malam hari Sekarang Andaikan memang Deddy Korbuzar itu Benar Ya berarti Tidak mungkin Ada Ada berita Yang mengatakan Kalau Presiden Jokowi itu Bertenang Prabowo Pada malam hari Yang dimana Sudah Beritanya Sudah ada dimana-mana Nah mungkin Ini pesan untuk Om Deddy Korbuzar Mungkin bisa Diambil Pelajaran Atau Nasihat Dari Jurnalis Tempo Yang mengatakan Ya kalau bisa Banyak-banyak Baca lah Jangan cuman Mendengar dari Manager Dari asisten Ya baca Langsung Jadi tidak Mudah untuk Menyebarkan hoax Dan dari video ini juga Ada terbuka Sedikit ya Lu memang Mkodari ini Ya ada bermain Disini Yang disebut Ada permainan Dari Bisnis tambang Baiklah Sampai disini dulu Aba online Bila memang Ada kata-kata saya Yang Menyinggung Atau salah Kami mohon maaf Begitu juga dengan Arsumber kami Bila memang ada Menyinggung Kami mohon maaf Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh